Intro Pemirsa program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menggelar kuliah umum dalam rangka menyempurnakan visi dan misi Universitas Warmadewa menuju visi misi ekowisata dengan tema prospek ekowisata Bali, peluang dan tantangannya. Kuliah umum menghadirkan dua pakar pariwisata yaitu staf Ahli Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Prof. Igede Pitana dan Ketua Dewan Pembina Asita Bali, Bagus Sudibia. Kuliah umum dibuka langsung oleh Direktur Program Pasca Sarjana Unwar, Prof. Gede Suranaya Pandit, yang dihadiri Sekretaris Program Pasca Sarjana Unwar, Kaprodi dan Sekretaris Prodi, serta seluruh dosen dan mahasiswa semester 1 dan 3. Ketua Panditia Anagung Gede Raka mengatakan, Kuliah umum merupakan langkah awal untuk menyempurnakan visi misi Unwar yang semulanya berwawasan lingkungan pariwisata, menuju visi misi ekowisata yang lebih menekankan pariwisata kelingkungan. Kuliah umum menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidang kepariwisataan. Diharapkan adanya masukan-masukan tentang bagaimana prospek ekowisata Bali ke depannya, serta sekaligus solusi tentang penyempurnaan visi dan misi Unwar ke depannya. Sehingga lebih menekankan kepada keterlibatan masyarakat yang lebih banyak di dalam kegiatan pariwisata itu. Yang selama ini pembangunan pariwisata yang secara besar-besaran yaitu tidak banyak melibatkan masyarakat. Yang sekarang diarahkan ke terlibatan masyarakat sehingga pariwisata itu betul-betul dari rakyat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Direktur Program Pasar Sarjana Unwar Prof. Gede Soranaya Pandit mengatakan, Kuliah umum sengaja mendatangkan narasumber ahli di bidang pariwisata untuk menyerap informasi tentang perkembangan ekowisata di Bali sebagai bahan tambahan untuk mahasiswa dalam rangka menyamakan visi dan misi Unwar menuju visi dan misi ekowisata. Sebab ekowisata akan menjadi leading sektor dan kunci identitas Unwar ke depannya. Kita akan ingin menyerap atau menambah informasi sebagai bahan tambahan para mahasiswa di dalam rangka menyamakan visi dan misi yang telah dituangkan oleh Universitas Warah Madewa akan menuju ke ekowisata. Jadi ekowisata ini akan menjadi leading sektor sebagai kunci dari sebuah identitas perguruan tinggi. Sementara staf ahli Kementerian Perwisata RI, Prof. Gede Pitana mengapresasi langkah yang dilakukan Unwar dengan menyempurnakan visi-misinya menuju ekowisata. Bahkan Unwar dikatakan sangat cerdas melihat peluang ke depan. Sebab ekowisata trennya terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan kaum milenial yang mengutamakan eksperimen ingin bebas dan senang adventure. Saya melihat Universitas Warah Madewa sangat cerdas dalam melihat tren ke depan di mana pariwisata dijadikan salah satu prioritas dalam visi-misinya apalagi lebih menekankan kepada ekowisata. Nah, ekowisata memang sudah berkembang lama, paling tidak sejak tahun 1987 kita tahu perkembangan pesatnya terkait dengan sustainable development. Pariwisata yang bersifat mice market akan berkembang, yang didukung dengan keinginan-keinginan para kaum milenial. Sangat tepat kalau Universitas Warah Madewa menjadikan ekowisata menjadi salah satu visi-misinya ke depan. Jayaku Sumabali TV